Intro Semenjak Mehmed berkuasa, ia berniat untuk merealisasikan misi besar leluhurnya yang belum berhasil, yaitu menahlukan kesombongan benteng Konstantinopel. Sebelum merealisasikan misinya, yaitu pembebasan Konstantinopel tersebut, Sultan Mehmed mulai melakukan konsolidasi internal untuk memantapkan misi besarnya tersebut. Tentu hal ini tidaklah mudah untuk ia lakukan, terlebih lagi sebagai sosok masih muda belia, atau setidaknya dianggap belum berpengalaman dibanding dengan para pejabat Usmani yang lebih tua. Ditambah lagi, seperti rumor yang dikembangkan di seputar istana, bahwa sudah beredar luas kalau kemampuannya diragukan oleh para pejabat senior, dan penasehat kesultanan yang ada. Rumor dan opini yang beredar itu tentu saja dihembuskan oleh Halil Pasa, wazir agung yang juga merangkap sebagai perdana menteri Ottoman. Dia adalah pejabat sejak masa ayahnya berkuasa, dan tetap diberdayakan oleh Mehmed, ketika ia menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Halil Pasa tidak begitu suka dengan Sultan Mehmed kedua, perlu diketahui pula, sejak Mehmed kecil, Halil Pasa dipercayakan ayah handanya untuk mendidik dan mengkadar Sultan kecil ini. Halil Pasa melihat Mehmed akan berpotensi untuk menduduki tahta, dan itu menjadi ancaman baginya. Jika Sultan lemah, maka Perdana Menteri bisa berkuasa penuh dan Sultan duduk manis sebagai boneka. Halil Pasa, wazir agung merangkap Perdana Menteri Ottoman, yang sangat berambisi untuk menjalankan roda pemerintahan Usmania, dengan harapan Mehmed akan menjadi Sultan boneka dan ia akan memegang kendali pemerintahan. Menyadari hal tersebut, Mehmed kedua juga membentuk penasihat muda, yaitu pimpinan Zaganos Pasa, yang juga sekaligus sebagai sahabat yang mendampinginya, ketika ia diberi tugas oleh Kesultanan sebagai Gubernur Manisa di Provinsi Aegea. Pada satu malam Mehmed kedua memerintahkan Zaganos Pasa untuk memanggil Halil Pasa. Wazir agung itu tampak gugup ketika tahu kalau dipanggil oleh sang Sultan, kemudian dia menghadap sambil membawakan hadiah berupa seuncang emas ke hadapan Sultan. Hal ini ia lakukan setidaknya untuk melunakan hati Sultan, dia paham betul bagaimana sikap Mehmed kepada dirinya selama ini. Mehmed bukanlah tipe anak muda yang mudah dikendalikan oleh siapapun seperti dugaannya. Setelah Wazir agung Halil Pasa menghadap dan menyodorkan emasnya, Sultan langsung marah, kemudian sambil melemparkan emas itu, Sultan juga mengatakan kepada Halil Pasa. Wazir agung, aku tak perlu emas yang kau bawa itu, tetapi yang aku perlukan adalah telingamu. Sebuah jawaban yang sangat tegas dan menghujam di hati Halil Pasa. Kemudian, malam pertemuan dengan Halil Pasa itu, Sultan Mehmed II menyampaikan keinginannya. Wahai Wazir agung ketahui lah, barusan aku bermimpi. Dan di dalam mimpiku itu aku melihat ayahku dan juga melihat leluhurku Osman. Kemudian mereka tunjukkan jalanku ke depan, dan membawaku bergerak menuju benteng Konstantinopel, yang selanjutnya berjalan ke Ayah Sofia dan juga merebut apel merah. Allah telah memperlihatkan jalan kepadaku, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menaklukkan benteng Theodosian Konstantinopel, yaitu menaklukkan apel merah. Kemudian, setelah menyampaikan mimpinya kepada Wazir agung, Sultan menegaskan tentang kemauannya, yaitu ingin membangun sebuah benteng yang berada di dekat benteng Konstantinopel Romawi. Benteng yang ia bangun itu akan diberi nama Rumeli Hisari, yang bermakna benteng di negeri Romawi. Tujuan benteng ini dibangun adalah untuk mengontrol Selat Bosporus, dan memutus semua pasukan bantuan militer Eropa di Laut Hitam. Benteng itu juga diberi julukan Benteng Pemotong Tenggorokan. Wazir agung kemudian menanggapi rencana Sultan, dia mengatakan, bahwa rencana membangun benteng ini bukanlah langkah diplomasi dengan Romawi, tetapi langkah ini adalah sebuah tindakan perlawanan atau simbol peperangan. Kemudian, Wazir agung meminta Sultan untuk mempertimbangkan kembali keinginan Sultan untuk membangun benteng dekat dengan benteng Konstantinopel. Sebagai penegasan tidak sepakatnya Wazir agung atas rencana Sultan tersebut, dia kemudian mengatakan, Maaf Sultan, tempat itu wilayah Romawi, jangan membuat masalah dengan mereka, lanjut Wazir agung. Kemudian Sultan Mehmed menjawab dengan tegas, Apapun yang ada di dalam benteng Konstantinopel adalah milik Romawi, namun, apapun yang ada di luar benteng Konstantinopel adalah milikku, kata Mehmed kedua kepada Wazir agung. Jawaban ini tentu saja ingin menunjukkan kepada Halilpasa, bahwa Sultan bukanlah anak muda yang kerdil, dan bisa dikendalikan olehnya. Selain itu, sikap Sultan kepada Wazir agung ini adalah jawaban, bahwa dia bukanlah seperti rumor yang dia hembuskan selama ini, khususnya di kalangan istana. Tentu saja Wazir agung Halilpasa tidak menyukai dengan ide Mehmed kedua untuk membangun benteng. Ia lebih menyukai kompromi dan berdiplomasi dengan Konstantinopel. Sederhananya, persaingan terus terjadi di antara keduanya, Wazir agung merasa lebih berpengalaman dibanding Sultan, sehingga dia lebih tahu apa yang terbaik untuk Usmani, meskipun itu sebenarnya untuk pemanis saja, karena sejatinya dia ingin berkuasa di Usmani. Sebaliknya, Sultan Mehmed sendiri menyadari betul, bagaimana sebenarnya sosok Wazir agung Halilpasa, sehingga sikapnya selalu berlawanan dengan Halilpasa meskipun lebih senior. Ditambah lagi dari segi usia, Sultan Mehmed masih muda belia sehingga sikapnya sangat lantang tanpa tedeng aling-aling. Kita tahu sendiri, bagaimana tipikal anak muda dari segi semangatnya yang selalu membara. Atas ide Sultan tersebut, Halilpasa tidak sepakat, sebaliknya, pimpinan penasehat dari golongan muda yang bernama Zaganos Pasa justru malah mendukungnya. Akhirnya benteng itu selesai dibangun dalam waktu 4,5 bulan. Atas pembangunan benteng tersebut, Kaisar Konstantinus merasa diremehkan oleh Mehmed II, sehingga mengajukan keberatan atas pembangunan benteng itu. Namun, Sultan Mehmed tetap pada prinsipnya, dan tidak menggubris reaksi dari Kaisar Konstantin. Di hadapan para menterinya, Kaisar Konstantinus mengatakan, kita perlu bantuan Katolik Roma untuk menghadapi Mehmed. Di luar dugaan, Lukas Notaras yang menjabat sekelas wazir agung Ottoman di Kekaisaran Konstantinopel, yang juga sekaligus sebagai tangan kanan Kaisar, memprotes dengan keras, atas keinginan Kaisar untuk mendatangkan bantuan Katolik dari Eropa. Lukas Notaras adalah orang terkaya di seluruh wilayah Balkan, yang membiayai Kaisar dalam pembelian senjata di Kekaisaran Konstantinopel. Ia adalah seorang pedagang dan penganut keyakinan Kristen Ortodoks, dan dia sangat tidak suka dengan Katolik Roma. Bahkan, dia mengatakan kepada Kaisar, aku lebih suka melihat orang bersorban memasuki benteng ini, daripada melihat topi kardinal. Terima kasih. J Bel没事 Sudirah Selamatlli Sinafir An 트� 행ke Terima kasih telah menonton